Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya catatan enak dan di video kali ini catatan enak bakalan kasih informasi ataupun tip kapan waktu penyiraman terbaik pada tanaman hias keladi dan bagaimana caranya penyiraman tanaman hias keladi agar daun tanaman hias keladi ini tidak rusak yang pertama pastikan bahwa matahari itu sedang dalam tidak keadaan terik ya karena apabila dalam keadaan terik biasanya tanaman keladi ataupun keladium itu akan gampang layu dan pada umumnya untuk penyiraman tanaman hias keladi ataupun keladium itu biasanya dilakukan pada waktu pagi ataupun sore hari ketika matahari itu benar-benar sudah terbenam ya ataupun ketika matahari belum terbit karena apabila matahari itu mulai muncul dan melakukan penyiraman seringkali tanaman hias keladi ini akan menjadi agak layu ya hingga dilakukan terus-menerus penyiraman akan dilakukan ketika adanya cahaya matahari tapi apabila dilakukan hanya sesekali itu tidak bermasalah ya untuk tanaman keladi dan kemudian cara penyiraman yang baik ya terhadap tanaman hias keladi itu alangkah baiknya itu berada di bagian bawah ya di bagian pangkal tanaman hias keladi karena apa karena apabila diletakkan di bagian daun seperti ini ini saya kasih contoh ya seperti ini misalnya tidak hati-hati itu berkemungkinan sekali bahwa daun tanaman hias keladi itu akan rusak dan yang yang kedua apabila tanaman bagian daun tanaman hias keladi itu terdapat air ya seperti ini dan tidak segera diambil itu berkemungkinan sekali akan memudahkan daun tanaman hias keladi ini membusuk jadi alangkah baiknya ketika ada cipratan air ya ini digoyang-goyangkan agar jatuh ya karena tahu sendiri bahwa tanaman hias keladi ini menyukai metan yang lembab dan apakah tanaman hias keladi ini perlu penjemuran tentu perlu tanaman keladi ataupun kaladium agar memiliki warna yang bagus juga agar memiliki batang yang kokoh ya itu baiknya dilakukan penjemuran penjemuran bisa dilakukan satu bulan dua kali ya untuk memberikan warna yang cerah pada daun tanaman hias keladi dan memberikan tulang yang yang kuat pada tanaman keladi dan disini kebetulan catatan Aina ya catatan Aina melakukan pemotongan terhadap daun-daun tanaman hias keladi yang sudah sudah mulai tua ya sudah sudah mulai kering dan warna sudah tidak mulai bagus ini sengaja saya potong dan ditaruh di sini agar apa untuk menjaga kelembapan tanaman tanaman keladi tersebut dan demikian informasi dari catatan Aina bagaimana ataupun etika penjiraman terhadap tanaman hias keladi ataupun kaladium semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih